Warga dan petugas kecamatan serta anggota Polsek Cijaku menangkap dua pelaku yang diduga mengedarkan uang palsu di Lembaga Selatan. Modus yang digunakan pelaku ini yakni berbelanja di warung kecil. Awalnya mereka berbelanja di warung dengan pecahan 100 ribu dibelanjakan, namun pedagang curiga dan melapor ke petugas kecamatan serta polisi. Petugas dan warga akhirnya menangkap kedua pelaku dan menyerahkan ke kantor desa Cihujan, kecamatan Cijaku. Menurut pengakuan pelaku, mereka sudah beberapa kali mengedarkan uang palsu di kecamatan Warna Salam, Malimpink dan kecamatan Cijaku. Awalnya pelaku membantah jika uang yang dipelanjakan adalah uang palsu, namun setelah terus ditekan pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Dari tangan pelaku juga ditemukan uang palsu pecahan 100 ribu rupiah dengan total mencapai 11 juta rupiah. Salah satu pemilik warung mengaku sempat mengembalikan uang pelanjaan setelah pelaku berbelanja dengan uang palsu. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, pelaku mengaku sudah tiga kali membeli uang palsu secara daring. Pelaku juga biasa membelanjakan uang tersebut di warung-warung kecil yang jauh dari perkotaan. Hingga saat ini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui pencetak uang palsu tersebut. Ariel Maranus dan Kusnedi melaporkan dari Kabupaten Lebak.